selamat menikmati 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 Supaya persatuan Indonesia tetap terjaga Jadi hidup rukun itu juga salah satu pengamalan sila ketiga Menghargai perbedaan suku budaya juga pengamalan sila ketiga Selanjutnya ada gambar apa ini anak-anak? Biasanya yang anak-anak lakukan pada hari Senin pagi Apa? Iya upacara bendera Karena upacara bendera juga salah satu pengamalan sila ketiga Pancasila Selanjutnya ada apa ini anak-anak? Biasanya yang kita rayakan pada bulan Agustus Yaitu merayakan hari kemerdekaan Nah merayakan hari kemerdekaan juga salah satu contoh pengamalan sila ketiga Pancasila Karena apa? Karena menjaga persatuan Nah itu tadi ya anak-anak pengamalan sila pertama, kedua, dan ketiga Selanjutnya coba perhatikan gambar apa ini anak-anak? Iya mengukur panjang pensil Masih ingatkah anak-anak apa saja satuan panjang kemarin? Coba kita ulangi lagi ya Satuan panjang itu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter Tetapi di kelas 2 itu kita hanya fokus pada satuan meter dan sentimeter Nah disini anak-anak Bu Vivi akan menjelaskan lagi Setiap turun 1 itu ditambah 0 Nolnya bertambah Bagaimana turunnya? Turunnya ini seperti melompat anak-anak 1 Seperti itu ya Bukan dihitung 1, 2 Bukan Jadi seperti anak-anak sedang melompat atau turun tangga Ini dihitung 1 Setiap turun maka nolnya bertambah Coba perhatikan soalnya Bu Vivi ini Bu Vivi punya soal 2 meter Sama dengan berapa sentimeter? Mau dijadikan satuan sentimeter Kita lihat meter ke sentimeter Turun berapa anak-anak? 1 2 Bukan 1, 2, 3 Bukan ya Jadi dihitung lompatannya 1, 2 Nah tadi setiap turun ditambah 0 Nah karena ini turunnya 2 kali Maka ditulis dulu angka 2 nya Kemudian ditambahkan 0, 2 Karena turunnya meter ke sentimeter turun 2 kali Selanjutnya Bu Vivi punya 30 meter sama dengan berapa sentimeter? Pertama-tama kita tulis dulu soalnya anak-anak 30 Nah ditulis dulu Kalau sudah ditulis kita lihat Meter ke sentimeter Turun berapa? 1, 2 Kalau turun nolnya ditambah Turunnya 2 jadi ditambah 0, 2 Begitu ya caranya Jadi 30 meter itu sama dengan 3.000 cm Ingat setiap turun ditambah 0 Karena meter ke sentimeter turunnya 2 Maka ditambahkan 0, 2 Pinter Nah seperti itu ya cara mengerjakannya anak-anak Nah selanjutnya coba Kalau Bu Vivi punya soal 2.000 cm sama dengan berapa meter? Kita lihat sentimeter ada di bawah Meter ada di atas Nah berarti langkahnya naik Kalau naik Nolnya dibuang Ya anak-anak Kalau turun nolnya ditambah Kalau naik Nolnya dibuang Kita lihat sentimeter ke meter naik berapa? 1, 2 Nah turunnya seperti Naiknya seperti melompat ya 1, 2 Nah karena naik 2 Maka nolnya juga dibuang berapa? 2 Pinter Jadi hasilnya berapa? Hasilnya tinggal 25 Jadi 2.500 cm sama dengan 25 meter Selanjutnya perhatikan Bu Vivi punya 400 cm sama dengan berapa meter? Naik apa turun sentimeter ke meter? Naik Bu Kalau naik tadi nolnya ditambah atau dibuang? Dibuang Pinter Kita lihat naik berapa? 1, 2 Dibuang berapa anak-anak? Dibuang 2 Jadi 400 cm sama dengan tinggal berapa? Itu angkanya yang belum dicoret Angka 4 Nah begitu ya cara mengerjakannya anak-anak Ingat setiap naik nolnya dibuang ya Kalau turun nolnya ditambah Kalau naik nolnya dibuang Karena sentimeter ke meter naik 2 langkah Maka nolnya dibuang berapa? Iya dibuang 2 Pinter Nah selanjutnya Bu Vivi akan menjelaskan penjumlahan satuan panjang anak-anak Bu Vivi punya soal 20 meter ditambah 230 cm sama dengan berapa cm Nah jika ada soal seperti ini Anak-anak tidak boleh langsung menjumlahkan ya Kita lihat satuannya dulu Apakah satuannya sudah sama dengan satuan yang diminta? Jika belum kita harus samakan dulu Coba lihat 230 cm Sudah sama Bu cm Nah sekarang lihat 20 cm Belum sama ya Kita ubah dulu 20 cm 20 meter sama dengan berapa cm anak-anak Meter ke cm naik apa turun? Iya turun Kalau turun nolnya ditambah Tambah berapa? 2 Jadinya 2000 cm Kalau sudah sama cm Maka bisa kita jumlahkan Nah ini ditaruh di bawahnya Kemudian dijumlahkan Berapa 2000 ditambah 230 Sama dengan 2230 Nah ditulis seperti ini ya caranya anak-anak Dilihat dulu satuannya Kalau satuannya belum sama Kita harus menyamakan sesuai satuan yang diminta di belakang ini anak-anak Selanjutnya Nomor 2 coba Bu Vivi punya 400 cm Ditambah 7 meter Sama dengan berapa meter? Nah satuan yang diminta di belakang adalah meter Kita lihat dulu mana satuan yang belum sama anak-anak Iya Yang angka 400 bu belum sama karena satuannya masih cm Maka kita ubah dulu 400 cm Dijadikan meter Naik apa turun cm ke meter? Iya Naik bu Kalau naik nolnya dibuang Dibuang berapa? 2 Tinggal berapa anak-anak? Tinggal 4 Jadi 400 cm itu sama dengan 4 meter Selanjutnya karena ini sudah jadi meter Kita tambahkan dengan angka 7 meter Nah seberapa hasilnya? 4 ditambah 7 Sudah sama-sama meter ya anak-anak Jadi bisa dijumlahkan Iya Jadi hasilnya adalah 11 meter Nah jadi seperti itu ya anak-anak caranya Kita harus lihat dulu soalnya Apakah satuannya sudah sama semua? Jika satuannya belum sama Maka kita harus ubah dulu ke dalam satuan yang sama Baru bisa dijumlahkan Itu saja materi yang Bu Vivi berikan hari ini Semoga bermanfaat Anak-anak dapat memahami materi dengan baik Sampai bertemu lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!